Jadi tinggal sekarang masih di mana? Di asrama. Di asrama, di tempat ibu mengajar. Jadi selama ibu mengajar, usia Wardah masih dua bulan pun sudah dibawa ikut mengajar. Jadi seperti tadi, ibu mengajar, Wardah di depan meja, gambar-gambar. Kita kan dipercayakan, Kak Irfan, ayahnya sebagai pembina asrama. Terus, selama ditempatkan di asrama tersebut, Wardah sering dengar Al-Quran yang dibacakan anak-anak. Terus, ketika kami satu tahun di sana, Wardah sudah hafal ayat-ayat pendek sampai anak seru. Kemudian setelah dia mendengarkan surat anak, kemudian dia kembali disetorkan sama ibu, Alhamdulillah dia sudah hafal. Usia berapa itu? Usia dua setengah tahun. dua setengah tahun. Anak, Mbak? Kemudian setelah itu, Wardah juga hafal sudah dua jus. Kemudian di bulan Februari kemarin, Wardah juga di wisuda oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Dia peserta terkecil. Kemudian setelah Wardah pulang dari wisuda, neneknya yang sedang sakit bilang seperti ini, Wardah, besok nenek pengen melihat Wardah di Avis Indonesia. tapi Kak Irfan, dia tidak bisa melihat lagi mungkin nenek Wardah melihat di surga. Meninggal? Iya. Kapan? Bulan puasa kemarin, Kak Irfan. Wardah masih ingat sama nenek masih, ya, meninggal, ya. Insya Allah, Wardah jadi anak soleha. Ya. Nanti ketemu dan nenek di surga. tidak mau. Iya. Kalau tadi ayahnya Wardah katanya, di Sumatera Barat itu tiga tahun menikah harus punya tempat tinggal. Jika belum ada kesempatan, Insya Allah ini Wardah sedang membangun rumah indah di surga. Rumah di surga justru sedang disediakan oleh hapalan Wardah dan kakak tercinta. Dan kita tidak tahu, mungkin kita di dunia rumah kita mewah. tapi mungkin nanti di akhirat kita jadi gelandangan. Tak ada tempat berteduh. Bahkan mungkin kita dibakar di api neraka. Mau bahagia di dunia atau akhirat? Insya Allah kita bisa bahagia dua-dua. Dunia dan akhirat. selamat menikmati. Selamat menikmati.